Halo berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membagi sedikit tips atau tutorial cara membuat asis hub oke langsung saja alat pertama yang kita butuhkan adalah tali kevlar kedua pin needle khusus untuk membuat asis hub untuk bantunya kemudian benang jahit kemudian karet bakar ada hub ada solid ring atau split ring semuanya kemudian ada bulu murtiara kemudian jangan lupa untuk lem lem presa atau lem yang cepat ring dan yang terakhir adalah gunting atau cutter oke langsung saja yang pertama adalah kita potong dulu lain tali keplarnya sesuai dengan panjang potong dilipat seperti ini sesuaikan dengan panjang kemudian kita potong kemudian di bagian dalam line kevlar ini kita hilangkan dengan cara tarik seperti ini kita tarik bagian dalamnya jadi di dalam line kevlar ini kosong nah yang kita gunakan adalah bagian luarnya kemudian line needle ini kita masukkan ke dalam line kevlar ini kita masukkan ke dalam line kevlar ini nah seperti ini nah nah kemudian kita masukkan solid ringnya kita kaitkan di ujung line needle ini tali kemudian kita masukkan ke dalam line keplarnya kemudian kita tarik kemudian kita potong lagi lainnya rapikan kemudian kita potong lagi lainnya rapikan kita larikan dengan panjang dan potong menggunakan cutter agar terlihat rapi nah seperti ini ini kurang lebih panjangnya 5 cm nah kemudian kita ambil hooknya karet bakar dulu maaf karet bakar kita potong 1 cm oke kemudian kita masukkan kemudian akhirnya kemudian kita ambil hook tabel cooknya dan kita boleh menambahkan bulu mutiara kita lipat dulu kita ambil hook dan lainnya nah seperti ini nah kemudian kita ikat dengan benang jahit kita ikat sekuat mungkin dan serapi mungkin hooknya bisa menggunakan hook yang ada bulatannya bisa menggunakan hook seperti yang saya gunakan ini yang tanpa lubang kemudian kita gulung sampai rapi selamat menikmati kemudian kita ikat nah sekarang kita potong sisa benang jahitnya nah jadinya seperti ini nah kemudian nah kita lem dengan lem brisai nah tunggu dia sampai mengering oke lemnya sudah mengering ini dia akan mengeras mengeras kemudian karet bakar ini kita masukkan ke hooknya agar menutupi ikatan hooknya kemudian kemudian kita akan bakar karetnya agar terlihat api kita bakar sedikit kita bakar sedikit saja nah selesai sudah nah jadinya seperti ini ini akan kuat sudah teruji nah demikianlah sedikit tutorial mengenai cara membuat access hook untuk metal jig yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati